Hai Fluffy ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Fluffy Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan keranjangan disini tadi aku timbang sebanyak 400 gram ya Fluffy juga bisa pakai ikan asin jenis lain ini sudah dibersihkan sekarang kita siapkan bahan-bahan lainnya untuk bahan berikutnya disini kita siapkan bawang bombay bawang bombaynya ini kurang sedang jadi aku pakai satu aja kalau misalnya Fluffy pakai yang besar pakainya separuh aja ya kemudian kita pakai cabai hijau ini cabai hijaunya kurang lebih 6 aku pakai jenis yang besar Fluffy juga bisa pakai cabai hijau yang keriting ataupun cabai rawit biar lebih pedus lagi disini supaya lebih cantik lagi warnanya kita tambahkan cabai merah besar Fluffy juga bisa pakai cabai merah keriting kalau misalnya Fluffy mau nah ini kurang lebih 4 ya kemudian kalau sudah dipotong-potong kita tambahkan lagi ada tomat ini tomat aku siapkan 2 karena ukurannya kecil jadi kalau misalnya Fluffy pakai yang besar cukup 1 aja kemudian selain ada tomat merah kita siapkan tomat hijau ini tomat hijaunya aku pakai yang agak besar ya jadi aku pakai 2 kalau misalnya Fluffy pakai kecil-kecil misalnya kan aku pakai kecil-kecil banget tuh jadi aku pakainya lebih banyak kalau yang kecil kalau besar 2 aja kemudian ada bawang putih bawang putihnya harus banyak-banyak cukup 3-4 aja kemudian ada bawang merah bawang merahnya cukup 6 aja Fluffy misalnya kalau nggak mau pakai bawang bombay juga boleh pakainya bawang merah aja juga nggak apa-apa kemudian setelah itu kita tambahkan laos ini laosnya kurang lebih saat jempol aja udah cukup kita potong tipis-tipis kemudian kita tambahkan daun salam ini kurang lebih 3 lembar nah setelah ini kita siap untuk memasaknya kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya ini untuk menggorengnya aku pakai minyak goreng kelapa dari cap ikan dorang jadi tadi setelah ikannya dicuci bersih kita tiriskan baru kita goreng terlebih dahulu nah ini agak hati-hati gorengnya karena dia cukup hancur jadi pembaliknya itu cukup satu kali aja jangan selalu kering-seling nanti kita akan tetap hancur kalau misalnya sudah kering warnanya dan kira-kira sudah mateng kira-kira seperti ini sudah mateng ini siap kita angkat kita sisihkan kemudian nanti baru kita akan temui cembunnya disini minyaknya aku ganti ya karena sudah agak kotor jadi minyaknya aku ganti pakai minyak yang baru untuk menumis cembunnya pertama-tama kita tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya biarkan sampai harum tapi jangan terlalu coklat warnanya nah kita masukkan ada bawang bombay ada lengkuah ada daun salam cabai merah dan cabai hijaunya untuk tematnya nanti belakangan ya baru kita taruh supaya nanti pada saat dimakmengku masih ada kuis-keriusnya sekarang kita aduk-aduk biarkan nanti sampai harum baru kita masukkan tomatnya tomat hija dan juga tomat merahnya kita beli sedikit gula pasir supaya tidak berasa kalau lebih mau kemudian tambahkan air kurang lebih 100 ml kemudian kecap manis kecap manisnya juga sangat makan supaya nanti dapat warnanya itu lebih cantik gitu kemudian kita aduk-aduk biarkan semua bahan yang tercampur rata baru setelah itu nanti kita akan masukkan ikan yang tadi sudah kita goreng nah kalau ikannya sudah masuk masakan gak selama-lama tinggal jadi aduk-aduk-aduk sebentar kemudian nanti kita angkat supaya nanti tomatnya masih tegar cabai hija masih tegar jadi nanti bukan hanya ikan yang dimakmeng tapi saat tomat-tomatnya saat cabai-cabainya kita ataskan untuk lauk nah ini sudah matang sekarang kita langsung aja siapkan kita tambahkan nasi anget kalau misalnya ada sayur asem boleh tambahkan sayur asem potente goreng sering tahi goreng sering wah enak banget ya rasanya terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video pelatih kasih hari ini semoga kalian suka dengan cobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati selamat menikmati